Hai kembali lagi di kinsur kali ini kita akan membahas pemain sepak bola yaitu Gabi di haditsho primer gol Denny abu Martin Pais Gabiro lahir 5 Agustus 2004 dan dikenal sebagai Gabi adalah pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai gelandang tengah untuk klub La Liga Barcelona dan tim nasional Spanyol pada tahun 2022 ia memenangkan penghargaan Golden Boy dan menerima trofi Copa yang diberikan oleh French Football pada upacara Ballon d'Or 2022 Gaby memulai karirnya di La Liara Balompie sebuah klub di kampung halamannya dimana ia menghabiskan dua tahun antara tahun 2010 dan 2012 dari sana ia pindah ke Akademi Muda Real Betis dimana ia menghabiskan dua musim dia mencetak 95 gol untuk tim junior Real Betis pada tahun 2015 pada usia 11 tahun dia menandatangani kontrak dengan Barcelona pada bulan September 2020 2020 ia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub Katalan dan dipromosikan langsung dari tim U16 ke tim U19 dia melakukan debutnya untuk Barcelona B pada 21 Februari 2021 dengan skor 6-0 di kandang Los Pitalet masuk sebagai pemain pengganti Nico Gonzales pada menit ke 77 dia membuat start pertamanya untuk Barca B pada 14 Maret berikutnya dalam kemenangan derby 1-0 melawan Espanyol B di Ciutat Esportiva Dani Jarqui setelah tampil dua kali untuk Barcelona B pada musim 2020-2021 derby dipromosikan ke squad senior untuk pertandingan persahabatan pramusim dengan tim utama menjelang dimulainya musim baru setelah penampilan bagus dalam kemenangan melawan Gimnastik de Tarragona dan Girona Gabi dilaporkan lebih unggul dari Rikwi Puig dalam pemilihan squad manager Ronald Koeman dia melanjutkan performa bagus ini dalam kemenangan 3-0 melawan oposisi Jerman VFB Stuggerd mendapatkan perbandingan dengan legenda Barcelona Xavi pada tanggal 29 Agustus 2021 dia memainkan pertandingan resmi pertamanya untuk tim utama Barcelona dalam kemenangan 2-1 La Liga atas Getafe menggantikan Sergi Roberto pada menit ke 73 pada tanggal 18 Desember dia mencetak gol pertamanya untuk klub dan memberikan asis dalam kemenangan kandang 3-2 atas LC pada tanggal 15 Januari 2023 Gabi mencetak gol dan memberikan 2 asis untuk dinobatkan sebagai Man of the Match dalam kemenangan 3-1 atas Real Madrid di final Supercopa de Espana pada tanggal 31 Januari pengadilan Spanyol memutuskan mendukung penerimaan kontrak baru Gabi dengan Barcelona hingga 2026 yang ditandatangani pada bulan September tahun sebelumnya meskipun ada tentangan dari Presiden La Liga Javier Tebas yang berpendapat bahwa kesepakatan baru tersebut tidak sesuai dengan keinginan klub batas gaji musim itu pada hari yang sama Barcelona mengumumkan bahwa Gabi akan memperoleh nomor punggung 6 yang sebelumnya dikenakan oleh pelatihnya Xavi pada tanggal 21 Maret keputusan pengadilan memerintahkan agar kesepakatan baru dicabut karena akan melebihi batas gaji klub dan kembali ke pendaftaran sebelumnya sebagai pemain tim junior dengan nomor punggung 30 yang lama pada 20 Juni 2023 Barcelona berhasil menyelesaikan pendaftaran Gabi ke La Liga sebagai pemain tim utama kemudian memperpanjang kontraknya dengan Barcelona hingga Juni 2026 yang berisi klausul pelepasan sebesar 1 miliar Euro graham hunter dari ESPN memuji Gabi sebagai pemain muda yang sangat menjanjikan pada tahun 2021 membandingkannya dengan mantan gelandang Barcelona Xavi dan Andres Iniesta karena kualitasnya sebagai persepak bola termasuk dribbling, antisipasi, kecerdasan, visi, passing, sentuhan pertama, kontrol jarak dekat, perubahan kecepatan, dan kemauan berbeda dengan cepat untuk keluar dari ruang sempit dan memulai serangan balik menyusul penampilannya dalam kemenangan semi-final Sepanyol atas Italia di final National League 2021 League Italia Emerson Palmieri menggambarkan Gabi sebagai pemain yang memiliki potensi besar selama Gabi berada di tim Barcelona dari 2021 ia sudah melakukan 79 kali permainan dan gol 5 namun banyak orang yang melihat potensi yang besar dari Gabi nah siapa yang mau seperti menjadi Gabi? diperebutkan di Barcelona loh jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ya bye